Wani bin Abbasin dari Saidina Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu dari Saidina Abdullah bin Abbas annahu sami'an nabiyya beliau mendengar bakin dan nabi yaqulu bersabda la yakhluwanna rajulun bimraatin sudah babnya beda tapi nanti akan kita kabungkan la yakhluwanna rajulun bimraatin jangan sekali-kali berduaan laki dengan perempuan illa wa ma'ahadu mahrumin kecuali ada mahrumnya perempuan tersebut kecuali ada mahrumnya wala tusafirul mar'atu ini masalah khulwah khulwah itu beda dengan ikhtilat kalau khulwah dengan orang ajnabi orang yang bukan mahrum tidak ada harga tawarnya tidak boleh berduaan khulwah itu adalah berduanya lelaki dengan perempuan yang bukan mahrum yang dalam keadaan berdua itu kalau seandainya mau melakukan karman dia bisa melakukan biarpun tidak melakukan cubit-cubitan ciuman bisa di tempat tersebut misalnya kenapa tempatnya tertutup aman dari pandangan orang namanya itu khulwah selagi tempat tersebut kalau seandainya na'udzubillah seandainya keduanya itu melakukan keharuman biarpun tidak sampai zina apakah ciuman apa kalau seandainya dia bisa melakukan itu maka itu termasuk khulwah yang diharamkan berbeda dengan ikhtilat ikhtilat bercampur ada perkenannya dengan catatannya kalau khulwah berduaan perlu kita bahas juga kalau begitu masalah khulwah jangan sekali-kali mau berduaan biarpun itu dengan seseorang biarpun anda mendengar wahai para wanita-wanita pecinta nabi jangan mau dimasukkan ke kamar atau masuk kamar yang tertutup anda sendirian dengan laki-laki sendirian biarpun anda mendengar masyur kalau dia itu wali kutub bisa terbang di atas awan malah bahaya itu awas hati-hati biarpun katanya gukiai ulama gede manggil sini masuk ke kamar dengan siapa saya di kamar gak ada berdua masa kamu gak percaya dengan saya hari ini saya gak percaya harus ngomong gitu oh haram kok nabi dilawan ini bagaimana gak boleh berduaan anda harus diam kalau harus ada pintu dibuka orang kelihatan dari luar bebas atau di tempat yang bebas kalau ngomong berdua yang tidak boleh orang lain mendengarnya jangan masuk kamar tertutup dari melanggar inilah kenapa kok ada ustaz cabul pernah denger dari inilah pelanggaran ini kalau ini dipatuhi gak akan terjadi berbeda dengan ikhtilat bercampur itu bukan haram semuanya ikhtilat itu diperkenalkan dengan lima catatan yang pertama adalah kalau bercampur ikhtilat bercampur jangan mengapakan bercampur haram tidak ikhtilat tidak semuanya haram kalau halwa berduaan jelas tadi laki perempuan yang bukan mahram adalah gak boleh tapi kalau ikhtilat bercampur dengan catatan laki perempuan boleh bercampur dengan catatan yang pertama sama-sama menutup aurat yang kedua sama-sama orang yang menjaga mata biarpun menutup aurat kalau laki itu celatan lihat dibalik dibalik bajumu apa itu bentuk tubuhmu ini kurang ajar lagi-laki gak boleh anda duduk dengan dia bareng-bareng dengan dia orang yang sama-sama menjaga yang ketiga adalah kalimat yang diucapkan adalah baik yang satu pakai jadar yang satu pakai imamah ngomong jorok ngomong perdo kan kacau kalimat kalimat yang ucapkan adalah kalimat yang baik omongannya adalah baik kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah tidak dempet tidak bersentuhan tidak bersentuhan tidak bersentuhan yang kelima adalah tempat yang terhormat tempat yang terhormat tempat terhormat tidak menjadi tertuduh mohon maaf semoga Allah mengampuni hamba-hamba yang kepeleset dalam zina misalnya tempat ini sudah masur tempat tukar-menukar perempuan ini semua satu tempat misalnya pelacur perempuan tidak tanya ada orang ada kumpulan di situ pakai kerudung pakai jilat yang tidak akan terhinakan nanti perkumpulan itu baik maka kami himbo juga agar faham bahwasannya di sebuah tempat yang katanya baik sekalipun kecuali Mekah ini kasus berbeda orang Mekah itu sudah mendekati Mahsyar di sana sudah tidak mikir macam-macam kalau orang ibadah mikir ibadah berdasarkan berbeda ini kasus-kasus begini ziarah kubur para wali kalau sudah berdasarkan anda mundur saja tidak usah ikut-ikutan berdasarkan pengen cari pahala tambah dosa cari yang sepi kalau ziarah para kubur para wali baik kemudian ini adalah masalah ikhtilat kemudian masalah pepergian ini tidak boleh kecuali ada mahrumnya ilam adhi mahrumin ada seorang laki-laki berkata saya rasulullah innam ra'ati kharajat ha'ajatan istriku keluar ma'u haji ya rasulullah wa'ini ikut-tiptu fi khaswati kada wa kada sementara aku sudah ditulis dicatat sebagai pasukan perang dalam peperangan ini disebutkan mata dan hati nabi yang penuh kasih dengan wanita berkata jangan perang intolik berhentilah ke perang intolik bergilah fokhujja hajilah engkau ma'amra'atika dengan istri tercintamu suruh nemeni padahal nabi juga butuh pasukan tidak egois ini saja perang itu lebih penting ini umat yang terangkat nanti tidak begitu nabi istrimu enaknya jadi perempuan itu sampai mati saja itu kafannya yang ngasih suami kalau suami mati kafannya dari harta waris begitu nafakah juga suami begitu bersyukurlah jadi wanita dalam islam agar bisa bersyukur fahami syariat nabi s.a.w 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati